apa kabar hari ini semoga kita semua sehat-sehat saja dalam lindungan yang maha kuasa ya pada kesempatan yang indah ini saya Mr. Lee akan mereview produk dari bos yaitu untuk mixer amplifier tipenya PL1ME240EU mixer ini sudah ada amplifiernya jadi ini bisa penggunaannya untuk di kantor di restoran di cafe di rumah sakit ya di aula-aula kecil dan juga untuk bisa di coffee shop juga bisa di potret ya potret toko yang biasanya untuk jualan ya oke jadi produk ini memiliki kekuatan 240W jadi bisa cukup pasang spekernya kalau ceiling lumayan banyak ya ini bisa dikoneksi untuk spekernya bisa pakai spekernya bos bisa juga pakai spekernya searingnya outlet jadi mereka menggunakan sama-sama 100W Oh ya kill sebelum saya bicara lebih lanjut lagi jangan lupa ya tekan subscribe like videonya beserta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami yang berikutnya oke langsung saja lah kita lihat barangnya nih kita buka saja terus ya kita cek dulu barangnya nanti kita uji suaranya juga dan fitur-fiturnya dan spesifikasi barangnya langsung buka saja barangnya yang mixer amplifiernya ini kita lihat ya selamat menikmati oke kill kita langsung saja lihat Peter dan untuk panel bagian depannya dulu nih untuk panel bagian depan ya tombol power pertama kedua ada pengaturan untuk volume mikrofonnya yaitu ada empat input mic jadi mic satu mic dua tiga dan empat ini dibuat pengaturan volume untuk memiknya ya terus disini ada untuk pengaturan audio innya dia audio in hanya satu ya nih audio innya ditulisnya BGM nih ini adalah audio innya dan sini untuk pengaturan bass tribalnya yaitu untuk low nih bassnya high ini untuk tribalnya dan ini adalah master volumenya oke memang ini dia tidak desainnya banyak tombol hanya simple tapi ini kelihatannya elegan dan fiturnya pun tidak begitu banyak tidak ada USB tidak ada bluetooth itu memang tidak ada dia standar hanya pemutar audionya menggunakan audio in RCA yaitu dengan kode ini BGM dan tersedia ada empat input microphone tadi ya dan disini lengkapi dengan untuk colok headphone saja untuk dengar dan ini adalah indikator audionya ya untuk signal audio besar kecilnya disini ada oke selanjutnya langsung kita lanjut saja ke panel bagian belakangnya ini ini panel bagian belakang panel belakang ya panel belakang ini dia tersedia untuk mikrofonnya pakai model jack sisir ya ini model jacknya ini model mikrofonnya ini bentar ya ini bisa cabut nih eh ini nanti kita pasang micnya kalau dari kabel yang belum ada soket pasang di sini kalau udah ada soket langsung kita tancap saja ini juga sama ya oke dan disini ada pilihannya kita mau offkan untuk micnya apa mic satu bisa di timnya bisa kita offkan disini ada pengaturannya disini terus ada juga pentomnya tidak mau kita fungsikan jadi kita bisa off disini oke dan selanjutnya untuk mic tiga dan empatnya ini juga disediakan mau fungsinya sebagai inputnya mic mic atau sebagai line itu juga ada pengaturannya jadi disini ada soketnya ya ini untuk selektornya jadi kita bisa fungsikan sebagai mic atau mic tiga dan empat ini menggunakan jkai tapi disini ada pengaturannya ada pentomnya bisa di off bisa di on ya terus ya ini audio india menggunakan RCA LR saja jadi hanya satu audio india biasa yang satu yang ini di tiga dan empat juga bisa jadi audio india hanya menggunakan jacknya jkai ya dan ini lengkapin dengan satu fan nah ini untuk ininya groundingnya ya dan ini kita untuk soket pasang cowokan listriknya dan ini ada fiusnya dan disini tertanam jadi yang panel ini yaitu untuk output speaker nya nah itu bisa menggunakan 100 volt ataupun 4 ohm jadi ini sudah pasangannya 100 volt com atau 4 ohm dengan 100 volt jadi ini pasangannya disini jadi kita cenderung menggunakannya kalau produk bos ini yang kita gunakan adalah untuk penggunaan 100 volt nya nah kalau untuk 4 ohm nya hampir belum pernah kita menggunakannya ataupun jarang sekali oke selanjutnya kita akan coba suaranya sebelumnya kita koneksi dulu ya untuk kabelnya ya ini untuk kabel speaker nya kita sambungkan dulu buka dulu penutup panel depannya kita pasangnya di 100 volt kita pasang yang 100 volt dengan com ini ya jangan salah ya kalau yang 100 volt sebenarnya hanya menggunakan mic jadi kalau audio innya tidak bisa bunyi nanti speaker nya jadi kita pasang yang sebelah sini ini akan bunyi musiknya maupun mikrofonnya oke kita lanjutkan coba koneksi dulu oke kabelnya sudah tersambung dengan baik sudah kencang kalau bapak ibu pasangnya sudah permanen jangan lupa pasang penutupnya lagi supaya lebih aman ya tapi kalau untuk tes ya tidak perlu oke habis itu kita pasang kabel listriknya ini oke juga kita pasang untuk sumber audio innya dari DVD kita pasang disini nah untuk mikrofon kita pasang disini ya ini pasang mikrofon oke ini sudah saya pasang mikrofonnya ya oke saya putar kita coba suaranya sekarang oke kabel untuk kabel sudah terpasang dengan rapi selanjutnya ya kabel kita akan menyalakan dan mengetes suaranya nah pertama-tama kita nyalakan power tapi pastikan dulu volumenya di posisi 0 dulu sebaiknya ya ini sudah posisi 0 semua kita nyalakan powernya oke power sudah nyala kita naikkan volume masternya lebih kurang setengah ya ini sudah setengah lalu kalau kita mutar audio tadi kita sudah pasang DVDnya sudah nyalakan kita putar audionya disini nah ini kita bisa mainin oh iya Kiw ini kita bisa mainkan bass treble nya ya Kiw yang ini untuk bassnya ini buat heightnya seperti yang saya bicara tadi ya kita putar kalau ini coba kalau bassnya kurang kencang bisa ditambah kalau treble nya kurang kita tambah kalau treble nya kurang kita tambah oke Kiw selanjutnya kita coba untuk suara mikrofonnya kita tadi tancap mikrofon di mic 3 ya di mic 3 terus kita menggunakan mic nya dinamik begini dinamik mikrofon jadi untuk setelan tadi kan ada line ada mic terus ada pantom nya bisa on off jangan lupa ya kalau mic dinamik ini pantom nya di off di posisi off ya oke ini saya coba kita nyalakan saya coba naikin volume mic 3 nya nih tes cek oke ya suaranya mantap oke ini saya pakai mic dinamik oke satu dua tiga untuk spekernya seperti yang saya bilang tadi kita bisa menggunakan boss atau outland ya kalau ini saya kebetulan menggunakan outland yang 240 watt jadi suaranya memang agak mantap karena wattnya agak besar 240 watt untuk produknya outland oke ini suaranya mantap bulat tes 1 2 1 2 tes cek 1 2 3 iya dari dulu-dulu orang ngetes mic itu 1 2 1 2 sekarang kita lanjut 4 5 6 4 5 6 ya 4 5 6 kita coba suaranya bagus oke kita lanjutkan sekarang cek audionya nah audionya nya juga mantap ini bass treble nya bisa kita mainin kalau bass nya kurang kenceng kita tambah treble nya juga kita bisa tambah terus kalau pengen suara lebih sempurna lagi dari audionya DVD bisa masuk equalizer dulu baru ke mix and vfire ini juga bisa lebih mantap lagi jadi itu ada pengaturan bass treble nya lebih dapat lagi kalau ada equalizer ya oke ini suaranya bersih dan bulat suaranya mantap dan untuk bodi barang ini memang kelihatannya sangat istimewa ya halus elegan warnanya dog gitu ya oke oke q tadi kita sudah dengar suara musiknya suara mikrofonnya sekarang saya sekarang saya ada satu ini adalah aksesoris dari boss ini hampir saya ketinggalan menyampaikan kepada bapak ibu ya ini kelihatannya simpel tapi ini penting ini ini biasanya kalau kita pakai di musik di restoran dimana jadi ini kecil begini sebagai penanda ya ya umpama levelnya kalau di di dalam sebuah restoran dia muter audio bassnya apa bass udah diatur segini ya bass ini bassnya jadi dia tak ditandain nah jadi kalau besok-besok dia putar kemana-mana dia tinggal ikutin ini ya terus disini ada satu lagi treble nya umpama nah kan ini yang buat treble nya oh dia udah musiknya sudah pas treble nya begini dia tinggal tandain ya ini kita tandain nah besok-besok kalau ke tombolnya keputar ke arah mana dia tinggal balikin saja segini ya dan juga untuk yang master volumenya nah ini ini master volumenya umpama segini udah pas nih atau ini segini kurang dia bisa segini ya kita putar aja segini nah ini ditandain ya oke dan nanti ini musiknya nih kita udah segini atur nih kita atur nah umpama segini udah kencangnya cukup buat di restoran nya dia segini dia tandain ini segini dia tandain disini ya coba lihat nah ini tinggal lihat arah nya saja dia tandain ini nah jadi kalau besok-besok ada kegeser volumenya dia tinggal ikutin ini kesini yang master tadi kesini nah jadi kalau ada tanda ini operator nya tidak lupa dan operasikan nya nanti ada tanda umpama mikrofon nya dia panggil orang cukup segini nih dia tandanya arah segini nah berarti dia tandain disini nah ini kelihatannya tidak begitu apa ya tidak begitu besar manfaatnya padahal ini manfaatnya besar jadi kalau untuk dipakai di tempat tertentu ini sangat penting ini kita coba ini mic nya test ini naikin volumenya kita naikin nah test oke suaranya udah cukup penceng jadi kalau dia manggil cukup segini aja volumenya jadi ini ini sebagai tanda saja tanda untuk volume yang dipakai setiap saat tuh begini ini jadi kalau dia lupa atau saat dia matikan kan kalau udah tutup malam matikan jadi dia jadi besoknya dia tinggal ikutin ini lagi lagi naikinnya volumenya thank you demikianlah hasil review singkat untuk produknya Bos yaitu mixer amplifier yang bisa multifungsi yaitu untuk tipe PLS1ME240EU jadi untuk selanjutnya kami akan mereview spekernya Bos yaitu untuk produknya sealing jadi jangan lupa untuk selalu melanjutkan video-video kami berikutnya supaya tidak ketinggalan informasi kami selamat menikmati